Bagaimana trik atau cara kita bisa istiqomah bahwa Allah itu senantiasa melihat kita, senantiasa mengawasi kita. Jangan dianggap orang harus kerjaannya kemana-mana pikir. Lagi pengajian begini tasbehan, cetak-cetek, cetak-cetek. Ya kalau satu orang nggak seberat, seratus orang cetak-cetek bisa mengaji. Cetek, cetek. Makanya waktu majlis begini pegang tasbeh sudah salah. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama tadi dijelaskan oleh Bu Yahya tentang sifat Allah. Tentang yang Al-Basor gitu ya. Kita tahu Allah itu maha melihat. Nah cuma PR-nya adalah tadi bagaimana trik atau cara gitu kita bisa istiqomah. Mengistihkomahkan diri kita bahwa Allah itu senantiasa melihat kita, senantiasa mengawasi kita. Nah ini seringkali tumbuh rasa itu ketika kita sedang di kajian seperti ini ya Bu Yahya. Atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Tapi ketika di rumah gitu ya, itu lupa. Apalagi ketika di rumah baik itu sebagai, kalau di rumah sebagai ibu rumah tangga ya. Kerjaan itu numpuk gitu. Jadi sholat gitu terus, wah habis ini mau ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini gitu ya. Atau kalau lagi di tempat kerjaan juga gitu. Wah masih ada kerjaan numpuk di meja gitu. Jadi sholat zuhur juga buru-buru segala macam. Belum makan, belum ini gitu ya. Nah itu padahal harusnya tidak seperti itu, ini caranya bagaimana. Mungkin itu saja Bu Yahya ya. Saya Nur Hasanah dari Rumah Kuran Pancaran Jakarta. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kekuatan di dalam hati itu yang menjadikan perilaku lohir kita. Sebelum kita bicara tentang urusan kita dengan Allah. Ibu yang sangat mencintai putra ibu. Laki mondok. Ya kan? Kalau ditanya, ibu berapa kali ingat anak waktu di pondok? Tidak bisa menjawab. Ya kan? Terus kok bisa? Ibu tidak ingat sama anak. Oh tidak, bukan gitu. Terus, waktu saya mau makan, ingat di? Waktu mau tidur, ingat dia selimutnya. Waktu makan, ingat dia makan apa dia. Waktu ibu minum seger, ingat dia. Kan begitu ya? Bukan berarti, maksudnya ingat terus gitu. Ya bukan. Sehingga waktu dapat duit, riski, ingat dia memberi hadiah. Apapun, ingat orang alim, ya Allah. Ingat dia, semoga nukai dia. Terus begitu. Itu bukan pertanyaannya adalah, berapa kali Anda ingat? Ya tidak. Dengan Allah, Jalla Jalaluh, rumusnya sama. Hanya kita arahkan kepada Allah, Jalla Jalaluh. Jadi maksudnya, ingat Allah itu bukan berarti, apa sih yang Anda maham tentang ingat Allah? Jadi begini, ingat Allah itu, waktu Anda ingin jual beli, langsung ingat Allah. Senang tidak kalau Anda jual seperti ini? Aku mau berjalan ini. Wah ini masa aku buka auratnya? Tidak mungkin dong. Jadi, ujianya di saat sembunyi. Di saat sembunyi, melakukan keharuman. Jadi, yang dimaksud ingat Allah. Makanya dibiasakan dengan apa? Para ulama ahli tasuf, ahli tarbiah, membiasakan dengan banyak berdikir, menyebut nama Allah dengan lesanya dulu, baru dibawa akalnya, baru hatinya. Sehingga, terus membiasakan dikir, biarpun lesanya nanti pada akhirnya sudah tertutup, tidak berdikir, tapi hatinya ingat Allah. Nah, mengingat Allah itulah buah daripada dikir. Dikir dengan hatinya, ingat Allah. Dikit-dikit Allah. Sehingga, seorang ibu yang cerdas pun lihat, urusan sepel, langsung ingat Allah. Gimana? Urusan jual beli, urusan dagang. Makanya kadang pertanyaan ibu-ibu, buya ini boleh tidak ya menurut agama? Itu kan ingat Allah sebetulnya. Jadi, pertanyaan ibu adalah tepat sekali. Gimana kita untuk bisa mengistikomahkan kita, agar kita selalu mengingat Allah. Makanya itu diasah. Dimulai dari banyak berdikir, banyak merenung dan sebagainya, terus. Tidak mungkin tidak. Sehingga ilmu tasawuf, ilmu untuk itu. Ilmu tasawuf adalah ilmu. Tidak cukup orang. Setelah iman, islam yang ada pada kita, kita beriman kepada Allah, lalu kita melakukan sholat, makanya terus naik pangkat lagi. Rukun agama yang ketiga adalah makom ihsan. Antak mudallah ka'ana kata rohu tadi, fa'ilam takun taruh fa'ino ya roh. Jadi makom bagaimana kita terus mengasah, melatih, menyadarkan diri kita bahwa kita dilihat oleh Allah. Ini perlu latihan. Perlu diasah. Dan namanya mengasah, tidak ada hentinya. Biarpun kita sering kedatangan, lupa dan sebagainya. Nah, mungkin ibu, kalau ada pekerjaan menumpuk, Anda bisa ingat Allah dibalik tumpukan itu semuanya. Bagaimana? Allah, pekerjaan menumpuk, memarsak. Eh, pahala dong ini. Ini buat suami, celana suami, baju anak-anak. Allah, ingat Allah lagi jadi senyum. Ya, gitu. Jadi cara memuainya ke sana. Bukan, Ya Allah, belum sholat Tuhan. Loh, anda ini, ini memang tidak ada ibadah-ibadah ini. Belum baca Quran. Anda tidak mengerti Allah berarti. Ternyata khidmat untuk keluarga adalah juga ibadah yang besar. Jadi anda senyum terus sambil ngepel, senyum. Sambil ngesenyum. Sadar kan ibu? Kalau lagi sayang, kalau cinta sama suami, tidak ada beban. Kalau cinta sama suami, masak nasi, dipanas, senyum. Karena ini adalah bubur untuk sang suami. Tapi kalau lagi tidak senang, nguncak campel, kayak muka suami. Begitu. Kalau surah istri lagi cinta sama suami, Masya Allah, lagi nyuci celana suami, langsung celananya melihat kelihatan muka suami. Wah ini celana suami nanti dipakai untuk ke kantor. Gitu loh maksudnya sederhananya. Dengan Allah pun adalah sangat mudah. Kita perlu diasah dan dilatih. Kekuatan di hati kita. Penguatan iman. Murahkabah. Berlatih menyadarkan diri kita. Ingat Allah itu penting. Dimulai dari zikir dengan lesan. Dirasakan oleh hati. Kemudian kita hubungkan dengan aktivitas kita. Dikit-dikit Allah. Dikit-dikit Allah. Dikit-dikit Allah kita budayakan. Maka itulah namanya orang berzikir. Menjadi orang yang bisa berzikir. Dan berdiri, duduk. Di saat baring dalam keadaan pun. Zikir kepada Allah. Kok bisa begitu? Kan gak bisa ngapain. Kan saling kerja. Ngomong kok zikir. Kan dengan hatinya. Saya seorang laki-laki kerja di sebuah kantor. Zikir kepada Allah saya ngobrol. Apa zikir saya yang mengucapkan? Oh bukan. Kau jaga matamu. Jangan kau tatap. Pelototin dia. Perempuan dia. Pakai dandanan dia. Sambil ngekerjain. Sambil noleh. Ini zikir kita. Wah ini. Ini merusak hati saya. Ngetik. Sambil melayani. Tapi saya melihat tidak melihat auratnya. Itu zikir kita. Jangan zikir batas dengan la ilahullah saja. Bukan. Saya melihat dia. Wah ini dosa. Saya gak boleh melihat dong. Kan saya bisa melihat ke tempat ketik saya. Ke laptop saya. Bisa melihat. Ibu ya baik. Masya Allah. Ya bu insya Allah. Ini selesai. Sebaliknya. Katanya zikir. Tapi gak sadar. La ilah. La ilah. La ilah. La ilah. Apa itu? Panjang rambutnya pendek. Roknya bajunya. La ilah. Jangan berindahkan zikir dong. Baik. Itu maksudnya ingat Allah. Jangan dianggap orang harus kerjaannya kemana mau zikir. Lagi pengajian begini. Tasbehan. Cetak cetak cetak. Cetak cetak. Kalau satu orang gak seberat. Seratus orang cetak cetak cetak. Bisa bisa mengaji. Cetak. Cetak. Makanya waktu majlis begini. Pegang tasbeh sudah salah. Zikir bagus. Waktu majlis begini. Baca Allah juga salah. Bukan bacaannya salah. Tempatnya yang salah. Zikir kan boleh. Makanya kalau kita dengan orang tua. Ibu dengan suami. Kurangi sholat sunnah. Banyak micit suami. Sama istri. Kurangi kebaikan. Baik sama istri. Picit istri. Gitu loh maksudnya. Itu juga ingat Allah. Jadi kita pengen menjadikan ingat Allah yang enak-enak. Gitu loh pak. Ingin Allah. Tidak harus sholat beribu-ribu rokaan. Istri datang kelihatannya capek. Masak sayang sini. Dibicitin. Karena Allah. Kasih hadiah buat saya. Kasih hadiah. Suaminya digituin loh tidak ya. Kasih hadiah buat saya nanti. Suaminya sudah nanti. Kalau tidak micit laporan saya nanti. Wallahu'alam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Sallu ala Nabi Muhammad